datang ini hadir mau ngeliat Bang Ochid atau Ustadz Baroi bang Ochid jawabannya kompak pengen lihat Bang Ochid Ustadz Baroi Mahbararosen ya lumayan bu daripada awalnya sampai saya rela meninggalkan dan menanggalkan ada peringatan maulid di majlis saya sendiri demi dan untuk sahabat coba ke-a-as hari kertas ini teh abunurah kuat pokolotot awas muntudana siapa teh lewat teh pinak dalam satu kesempatan di imah majlis di Darussalam karongkok jeng ngarobrol hari Mangbaroi kosong na iraha atuh kue sabtu jeng minggu teh di kebetu abdi jadwal pengajian maulid teh busut ngesik kabeh akhirnya jamaah agus atau kumaha cek ibu-ibuwe joletah teh Ustadz Khotija poe dia pisan pas datang lain disambut ku teh a'as munik istuning gadal jadi ma'wah di dia tanpa mengurangi rasa hormat Insyaallah lamuncana di Darussalam Allah uwi yakin kadimu tetumplok kabehnya mendaratang itu jamaah yang dilahmatkan Allah subhanahu wa ta'ala bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala ni'mat hidayah inayah al-nubrah hidayah taufik dan hidayah bayarnya sehingga kita dapat hadir berkumpul hempak merbayak sadimu sholah al-marfu'ah tahun yang lalu terakhir gunting kita Alhamdulillah tinggal kenangan masa lalu sholah butut ayana ngesal Alhamdulillah mudah-mudahan ibu-ibu semakin rajin Amin Ya Allah Ya Rabbah Alamin diuk datanglah hadir ke maskalian ke tempat ini termasuk kita yang hadir tanpa terkecuali ibu-ibu nujauh nu deket tukang sound system tukang candoli kabeh hadir di ia tempat sini menangpang hampurati Allah subhanahu wa ta'ala setiap lengkah ejek datang ke ia tempat dosa murulu kabeh Ya Rabbah Alamin Nuka dua salawat dan salam tercurah limpahkan kepada panutan baginda kanjeng Rasulullah Rasulullah yang calang asalam mercah pada Quranu jantan rahmatan di alamin a'li habibana wa nabiyana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa salam pada keluarga para sahabat para tabi'in tabiat sampai kepada kita semua Insyaallah meru'u kelak di yaum akhir dan di padang mahsyar kita mendapatkan garansi jaminan berbaris dengan rapih kenging syafa'atul uzmat di Kangjang Nabi Amin Ya Allah Ya Rabbah Alamin bro head grinding wai ah abong-abong lain artis Nuceramah diharif kata matangan kakak Tuhu nempokun waiki Ocit tenang nanti juga ada saatnya saya panggil Bang Ocit siap 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 sengaja bu jauh-jauh hari dipresen Bang Ocit sampai kemarin hari ini jujur sampai beliau membatalkan agenda syuting di TV kenapa sebab kenapa bisa karena di TV mahal lain jadwal manihnya tapi jadwal malih bolot daripada teka mana-mana mendingan datang ke Almar buah Alhamdulillah selama ini jamaah yang diramati Allah hidup kita perlu dengan kekeliruan setiap waktu dan saat kadang-kadang nitik semplak lencak semplak kaditu salah kadir salah akhirnya tibang frustasi diimah tiba-tiba ngahinin dan menjedong saja break ngaji uuh modal nak kebuka duit jadi temangkat jadi teben-tebenar sakalian angkat ngaji di tempat ngaji nak kararongkok teka harfi naun-anudit pikin ku Ustaz ayah yang Ustaz Soleh jadi terbenar-benar benar-benar ku sabab orang orang Hai yang benar maka orang hadir di majlis yang kita contoh adalah kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasalam ingat materi kamari hiji adalah yang disebut dengan mendapatkan pertolongan selain dari baginda Rasulullah sallallahu adalah dengan amal kita yang diajar benar-benar kebenaran datang dari siapapun datang di mana wae dokudu jelemah anu di peci jeng disorban ima cuma sebatas status sosial jeng tanda hunggul nam sababnya tanda uing nyahu tisu kene ayah tipas angin yang harap naka ibu-ibu kuing mah ngelakab nakab tanda sungguh luar biasa mengelakok lebih kacet ringger peting hujan peting hujan hujan Alhamdulillah dari kata Bang Oji dari mulai depok semalam sampai dengan sukakarya sukakani sampai rumah setengah dua dan hujan jika itu jalan kakuuh tak du masara sakitu aja ngelakab ditahan haridang ditahan desaking orang hirup hayang bener-bener dina kahirupan ngarapanan rumah tangga bener dina sikap dina sagalah rupa matak nyonton lagi kakang jenat nabi muhammad sallallahu alaihi ini ngomong-ngomong munah rosa Masya Allah ini mau naruh semua ini ini kalau disini segini banyaknya orang Taman Sari mau naruh semua naruhnya dimana saya bingung ini ini bener orang Taman Sari ya ini kalau saya lihat sini mpoh-mpohnya cantik-cantik walaupun tua juga dulunya kapan cantik lah iya mas tau-tau begitu lahir ke alam dunia udah nenek-nenek anak kecil begini malam-malam malam-malam kurang mengaji mudah-mudahan yang jawab salam saya doain orang Taman Sari beramat haji amin ya Allah kalau bukan karena bulan mana bintang meninggi hari kalau bukan acara maulid nabi besar muhammad sallallahu alaihi wasallam nggak mungkin kita rame-rameh datang kesini pertama-tama saya ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang menghormati saya bapak kepala desa yaitu bapak haji siapa yang menghormati Pak Jahi Pak Jahi Dayat yang menghormati saya ketua majis talim almar pu'ah yang menghormati saya kok yang menghormati iya kebalik yang saya hormati bukan yang menghormati yang saya hormati ikutin yang yang saya saya hormati yang saya eh yang saya saya hormati 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 Kak Gadisa Kak Ujarang ketemu Amusat Baroy ini P Alhamdulillah orang sini ya memang kita udah lama ngarep-ngarep hujan ya itu garokannya dari Allah subhanahu wa ta'ala kita mah gak usah banyak panjang lebar dah hujan dari mulai ya habis maghrib kalau gak salah sampai jam berapa tuh bapak sampai jam 2 di sini hujan Alhamdulillah di depok juga hujan guru hujan Allah bini saya juga banggir semalam iya rumah apa bini bini sayang Allah bini sayang guru saudara ya Allah ini ngomong-ngomong saya beranggap berdatang kemari sebetulnya bener apa yang dikatakan ustaz guru saya ini guru saya biar biar katanya dia wajahnya udah kayak aliando sari ini temenannya Priri Priri orang Ciron sih kakinya usik eh wujud eh wujud tapi alhamdulillah sebenernya hari ini saya berada di RT 0 03 03 makanya sebelum ngomong melengos dulu gak penuh iya ya dibuat RT 03 mudah-mudahan tahun depan jabatannya jadi naik jadi RT 04 RT nya siapa sih ini orangnya apa orangnya yang guru naik jabatan mah oh iya ya mudah-mudahan kita doain juga guru saya usat namanya usat berai apa sih baroy apa iya abak rooy baroy ini gini gini gak Masya Allah makanya saya pooh selalu masuk stasiun tv bareng Abang Oci bukan apa-apa takut makin PA eh justru yang PA sekarang jadi banyak loh amin berkat makanya sekarang ustaz mah jangan tanya apa namanya ya jangan banyak pelagu-laguan lah segala pengen kawin lagi lah emang biasanya begitu yang iya usat apa kawin lagi kawin lagi kawin lagi kawin lagi ngomong ngomong kawin lagi jadi ini jujur aja bilinya tak ada merduanya jadi begini Pak pokok munasang ini mertua ada mertua? mertua disana mertua semua ini sedara ini mertua semua? jangan lelaguan apa-apa tadi kemarin yang ngomong baik banget jit itu ngomong-ngomong yang orang kampung sawah yang betis ada kayak bunting padi lirikannya itu kayak keburu-buru aduk siapa namanya bang? itu namanya Gija ya anda baru aja dua hari kemarin nanyain baru di putur ini Alhamdulillah jadi Ustadz Baroy saya emang gak usah lama-lama yang penting udah bisa ngobatin hati jamaah disini saya ngapain disini? saya bukan penceramah bukan pendakwah kalau ini saya udah tau begitu kelar aja dapat berkat nih begini nih ini disini Alhamdulillah orang ini cantik-cantik amat ya seneng jamaah pada seneng pada seneng hadirnya bang Wajid bahkan ngeliat kita berdua pada bangga bang kenapa sih? tapi sisi lain saya sedih kenapa ya? bangganya buat bang Wajid bisa foto sama yang muda kenapa ya? kenapa ya? saya dipoto sama yang tapi yang pasti mah kalau mungkin kalau selebritis mah begitu nyampe sama jamaah eh bang Wajid langsung ambil apa namanya? foto langsung di potret ada Ustadz Baroy langsung tuh Ustadz Baroy langsung tapi alhamdulillah ibu-ibu di SETP ini kameramen SETP dah 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 nanti insya Allah pagi tayang jam 9 terus sore jam kira-kira abis asar jam 4 nah itu nanti tayangnya kira-kira listrik mati rasain rasain emang anak Allahuakbar bang ini hari kita sedang silaturahim iya 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 dengan wasilah peringatan maulid nabi kita kuduh meneladani ahlak mulia baginda nabi tadi udah saya prolog di awal kita iduh pengen bener nah abang kan belum perkenalan nih tadi yang terang tahu namanya ocit emang ada artinya? nama saya sebenarnya bukan ocit apa? rohman daripada rohman dupli seorang emang petawi tapi saya alhamdulillah babeh saya babeh haji nirin kumpul dulu mungkin nyanya di pepesan kosong tau ya babeh haji nirin kumpul orangnya ganteng banget ya ganteng banget percis kayak adam jordan bener babeh saya mertua saya haji mali tong tong pantesan bang pantesan waktu saya di waktu di waktu di tpi waktu di tpi kong oh amat jibolot katanya apa jih ngapa kipolot kata siapa nih kata kipolot ngomonglah bagaimana kumpul situ tuh ya sama mertua orang tua abang ya jih lu kunu sabar ya punya anak punya anak ocit mengapa kunu sabar gede ini sabar kunu digede ini sabarnya kata kata kipolot iya ngomonglah bagaimana ji iya lu punya anak ocit kunu sabar kata haji mali kata jibolot di ketemunya dimana itu ono di daerah taman sari taman sari oh iya pada waktu ngobrol sama lora itu ngomonglah bagaimana kudu sabar punya anak kayak model ocit itu kata lora iya bisa dirubah ya ya Allah ya Allah emang begitu yang penting gak mau bisa bahagia tapi jujur nama saya bukannya bang ocit nama saya muhammad yusuf masya Allah iya muhammad yusuf muhammad itu nabi akhir jaman yusuf itu nabi yang paling ganteng nih orang taman sari saya mau jujur nih ya jangan ada dusta antara you dan i you and i ira-ira saya menanya bang ocit ganteng atau jelek ada yang jelek ada yang ganteng selesai orang taman sari tong hey cucu-cucu nengkong bang ocit ganteng jelek jelek wah tuh itu bukti bahwa kalau bocama dimana-mana jujur kalau orang taman sari bilang bang ocit itu tanah Allah biarin saya pelarikan saya pelarikan saya pelarikan jangan bukan apa-apa bukan abang takut jatuh sayang ini takut robo emang kiki saya kaji bongir ya Allah ocit itu di sinetron si apa maijah maijah sebab di sinetron maijah itu tahun 2014 sampai tahun 2020 mantan saya jadi 4 1 angel karamoy 2 titik kamal 3 asya syara 4 maijah Allah ini kayaknya udah kali ya masya Allah bang ocit apa ocid ocid itu ada artinya orang yang gak pokal menyerah dalam mendapatkan cintanya munarok masya Allah pecanda pecanda gak bakal menyerah ada satu pribahasa siap aljidu yabtahu kulebabin muglaq ketika kita bersungguh-sungguh bersungguh-sungguh iya terus 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 ketika kita bersungguh-sungguh dalam segala hal maka yabtahu muglaq itu akan mampu membuka pintu kesulitan ini kalau kita ngaji ibu-ibu datang datang kemari penuh dengan kesungguhan ridho lillahi ta'ala ikhlas karena kita bersilaturahim maka yakin akan membuka pintu rezeki akan membuka pintu panjang umur berkah lahir dan latin nah itu kesungguhan lanjut c-nya ocik ya c cuma kepada Allah c-mau-mohon cuma kepada Allah c-mau-mohon minta sama Allah kagak bakalan buasan bu benar Allah pasti mengabulkan ud'uni astajib lakum berdoa lah kalian semua kepadaku kata Allah astajib lakum maka yakin Allah bakal mengijabah kita makanya dirinya kudus sama Allah minta jangan minta sama Pak Pak Lurah Mending kalau Pak Lurah lagi ada ya sekarang Pak Lurah begini aja Pak Lurah saya dikasih ya dikasih transport saya terima enggak dikasih banget tanpa boong pak boong enggak ngapa enggak lagi juga saya mudah ketahuan bayaran saya disini 15 juta Alhamdulillah saya banah dua-duanya dikempes iya benar kemarin waktu si barusi ikut bernama saya saya dua juta bang waci 15 juta emang dia dari depok bawa sertifikat siap gue kesana parah amat gitu ya Masya Allah itu tadi C cinta hanya pada Allah segala sesuatu harus karena Allah duduknya kita disini karena Allah ada lagunya sayangi kamu karena Allah siap cintai kamu bukan bumi bukan bulan bukan bulan matahari sampai tidur jangan tidur kalau bisa ngopo suwek kita nyanyi dua dua disitu di segala sesuatu jamaah kalau sudah kita hujamkan dalam hati kita yang paling terdalam aktivitas apapun itu ketika didasari karena Allah insya Allah bakar melahirkan nilai-nilai kebaikan dan hidup makin ben C C tadi cinta ya I sekarang berarti infakan sebagian harta infakan sebagian harta harta tadi Alhamdulillah bahwa ketika ada pembangunan masjid An-Nur itu adalah masjid jami masjid rakyat semua kita semua semua apa yang dikasih oleh ibu dan bapak semua biar katanya kecil insyaAllah pahalanya terus mengalih itu yang bakal jadi syafaat iya jangan nyempot bang apa bang ketenahan dikit ya Allah mana udah tua jelek di tengah di sini dengerin ada pepatah mengatakan paling enak buah semangka ditaruh dalam tampan banyak anak menjaga cuma bong yang paling tampan itu kalau dalam bahasa paling enak buah pancong belinya dari cingketing bibir ojid boleh monyong tapi biar begini mantannya ayo ping Bisa Ya Allah Masya Allah bukan emang kalau orang seni begini saya seniman saya seniman bukan pendawa jangan saya bukan pendawa kalau saya cuma buat motivasi aja bang jangan salah kita bikin orang senyum bikin orang bahagia itu bagian daripada ibadah gitu ya maka abang saranin ibu ibu pulang ngaji balik ke rumah masing-masing di jalan pada nyengir nanti bahagia gila itu bodija dari pagi tawa apa ya itu baru C baru tadi sekarang terakhir D doa kepada kedua orang tua karena surga itu ada di bawah telapak kaki baik jelas ini ibu nih ini ibu ini ceritanya di bawah ada bocah dulu ini ibu ini ibu tadi apa doa kepada kedua orang tua surga di bawah telapak kaki ibu ini ceritanya ibu ibu ada bocah di bawah penasaran emang ngajinya akan ke kelar untuk angges ma kata bang oci dapat bener surga di bawah telapak kaki ibu itu emanya pakai dasar diangkat kakinya coba pengen lihat bener itu surga di bawah telapak kaki emang itu nenek nenek sampai ngang 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 kata bocah di bawah itu kata bapak usah darawai Allah kalau mau dapetin surga hidup bahagia syaidun fidunya was syaidun fil akhirat kita bahagia dunia dan di akhirat orang bakal ada yang namanya nemu amat susah kalau kita ngebakti sama orang tua datang ke rumah orang tua kebetulan saya ada gajian emang pengen apa nih yang di wawak beliin wawak 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 obsesi pengen itu nenek nenek di wawak 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 kepengin oh saya kira wawak 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 kita sebagai anak perlu datang pas gajian datang tanya itu nenek 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 iya ini neng ini ya tua amat guru tanya itu orang tua mak kebetulan besok gaji pertama yang di wawak yang di diarepin yang dikangenin apa makanan apa kasih banyak tuh nenek tanya neng kira-kira mau makan apa iya tanya tuh iya tanya iya nenek neneknya mana tanya emak mau pengen makan apa orang emak kita sebagai anak kudu nanya orang tua orang tua orang tua ngerasa kepilaran ya Allah gue pengen banget tapi paham namanya orang tua kebutuhan banyak betul benar 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 bawarin kasih bawa jangan kemudian datang orang tua ujung-ujungnya sertifikat berbagiin mantu sambil gledek sertifikat gue mau dijual iya kudunya dibisikin pengen apa benar emang itu selagi orang tua masih ada ini segini banyak di alam dunia mau dimanain yang tua kapan mati orang kaya orang miskin mati raja raja mati ustaz baroy mati 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 orang kita disebutnya ustaz atuh jangan disamain mati baik emang mau kemana guru ya kita doain dah ustaz baroy biar umurnya 5 ribu tahun ya Allah karibu ibu emang alhamdulillah apa ya gak tau nih guru saya mau pesen ya maaf adek-adek generasi penerus bangsa nih gak tau 25 tahun kemudian 30 tahun kemudian ini gak tau nih hidupnya apa jadi gubernur jadi bupati jadi wali kota jadi menteri jadi presiden ini ada tip buat adek-adek motivasi dengerin dengerin bangoci mau ngasih tips termasuk buat ibu-ibu biar anaknya ke depan pada pinter pada soleh maka jangan pada ngobrol dengerin bangoci mau ngomong bangoci udah mau wasiat ya kongkonya sama temen ditunda dulu ini bangoci mau cerita ngomong ngasih tip jangan ngobrol dengerin 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 sop pengoci jangan jangan dengerin dengerin ya ngomong aja bisa terus ngomong ke dalam udah kita siap dengerin samin 5 huruf S A M I N S nya sholat 5 waktu jangan ditinggalin A Al-Quran jadikanlah ke rumah hidup M muliain kedua orang tuamu ibu dan bapak I nya impakan sebagian hartamu N nya nyatkan dirimu agar menjadi orang yang sukses masya Allah luang biasa nama samin juga bisa buat bancer apa tuh nama samin 1 S nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A nya alhamdulillah yurrahmillalamin muslimin muslimat rohim aku bangga i nya innalillahi wabarakatuh ini nangis keluarga ini udah Allah udah kita sambil bercanda tapi ada petikan hikmah ini jangan lupa salat ya neng ya neng bagaimana yang penting yang penting bakti sama orang tua sholat siap bu nyuruh anak sholat siap jangan tanggung kalau anak agak mau sholat maghrib sholat isya sholat subuh lima waktu dalam sehari semalam jibren pakai lidih pelan pakai lidih itu ajaran agama anak agak mau ibadah jibren ayo sholat kalau model begini kagak sholat juga tau gak besi yang paling gede wagelin ada empat kilo besinya anak mau sholat bisa ngedoain orang tua maka satu caranya kitanya juga kudu primpen urusan anak pasti kagak tau lagi beda primpen primpen bukannya singkong diparut dalam gula sholat yang harus dan tidak boleh ditinggalkan anak sholat usia usia walaupun belum balik jamaah sekalian tetapi ketika mereka melaksanakan otomatis pahalanya mengalir kepada orangku alhamdulillah ini yang bakal jadi syafaat ntar ketika kita udah ngegojot nah pasti orang tau lagi baik ngegojot ngegojot itu saudaranya menggelepor ya Allah saya masuk Sunda saya gini gini Sunda 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 Dimana Sunda Sunda menggigit nih kayaknya udah bur'ah kita udah kayak cukup udah satu lagi atur tadi kan kita memaknai nama-nama sudah dari mulai kemudian samin kemudian samin ya kan dan itu memberikan inspirasi buat kita iya proses dalam peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ingin hidup dan bahagia di dunia dan akhirat itu harus nyontok baginda nabi-nabi contoh yang model apa adanya di majlis ilmu isi pribadi kita dengan ilmu maka kudung ngaji-ngaji insyaallah